Masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo, apa kabar sahabat UT dimanapun teman-teman semua berada. Selamat pagi dan salam sehat selalu ya, meskipun di masa pandemi kita yang katanya masih gelombang tiga, tapi kita masih tetap semangat untuk menjalani kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai informasi ya, sedikit informasi bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pada tanggal 1 Februari itu sudah dijadwalkan untuk pengumuman nilai ujian akhir semester untuk semester 20-22 atau semester genapnya di tahun 2020 yang kemarin, yang diselesaikan dengan ujian take home exam atau D. Nah, teman-teman tentunya sudah mengikuti D dan sudah melihat catwal bahwa catwal yang seharusnya di umum panel UT adalah pada tanggal 1 Februari 2021 ini untuk uji. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share nilai ujian akhir semester. Nah, tapi karena berkenaan dengan D yang kemarin juga mundur, ternyata BHUT juga melakukan catwal ulang, mengundur catwanya yaitu pengumuman ujiannya mundur menjadi tanggal 22. Teman-teman bisa lihat pengumumannya di selanjutnya. Selanjutnya, kita juga akan menunggu nilai ujian itu untuk mengetahui hasil studi kita selama semester yang lalu. Nah, yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya untuk kegiatan aktivitas perkulian yang lain, yaitu untuk registrasi masalah kuliah. Saya belum melihat pengumuman yang lain ya, mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai informasi lebih, bisa sampaikan di kolom komen informasi apa yang bisa di-update atau didapatkan dari Universitas Terbuka terkait dengan pelaksanaan awal-awal semester 20-21-1 ini. Apakah ada perubahan jadwal registrasi mata kuliah, jadwal tutun atau apa, silakan teman-teman untuk bisa komen ya. Nah, kita untuk sharing berbagi informasi. Nah, sesuai dengan jadwal, itu seharusnya registrasi mata kuliah dilakukan pada tanggal 10 Februari. 10 Februari itu paling lambat. Jadi, setidaknya di hari-hari ini, kita harus melakukan registrasi mata kuliah. Nah, tentunya bagi teman-teman yang masih baru bergabung, apa registrasi mata kuliah bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di sia.ut.ac.id atau bisa juga langsung datang ke up, b, j, j, ut, di mana teman-teman terdaftar. Nah, di situ kita akan bisa melakukan registrasi. Setelah registrasi, kita bayar uang kuliah dan kemudian kita melakukan uang sebuah biasa. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan, saya juga akan menyampaikan bagaimana caranya buat teman-teman yang baru bergabung dengan kita di channel ini. Mungkin ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih cara mendapatkan, apa, mengakses nilai mata kuliah kita di ujian agresi master. Nah, teman-teman bisa melihat sedikit informasi dari saya, caranya melihat di website atau di Android, di HP kita langsung ya, melalui sia.ut.ac.id Baik, teman-teman, kita akan googling dulu di sia.ut.ac.id Oke, selanjutnya kita dapat website-nya, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih TNU ya, data nilai ujian. Selanjutnya kita masukkan masa. Masa ini semesternya ya, jadi kalau yang kita ingin lihat adalah di data nilai 20-22, yaitu semester genap di tahun 2020 kemarin. Kemudian kita masukkan NIM. Kemudian tanggal lahir. Selanjutnya adalah kode validasinya. Oke, kita langsung tekan tombol cari. Ya, kita tekan tombol cari. Nah, disini data nilai mahasiswa belum ada. Berarti memang pihak UT memang belum merilis ya nilai kita, nilai ujian kita untuk semester 2020-2022. Nah, kita coba untuk cek nilai mata kuliah kita di semester sebelumnya ya, yaitu 2021 atau semester ganjilnya. Seperti biasa, kita masukkan masanya, kemudian NIM kita, tanggal lahir dan juga kode validasinya. Kita cari. Ya, disini sudah oke, atau nilai ujian. ya, keluar ya. Ini data ujiannya, nilai ujiannya. Sudah rilis, jadi UT yang semester sebelumnya. Semester, dua semester sebelumnya. Ya, disini ada sudah keluar nilainya. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat informasinya. Selanjutnya, ke ke atas, lagi, ya, ini lah teman-teman untuk Dr. Rawah nilai yang bisa kita akses dari sia.ut.ac.id Oke, teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita tetap saling berbagi informasi di forum ini, dan apa apa yang bisa kita sampaikan, teman-teman jauh ingin sampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Selamat berjuang, dan tetap semangat. selamat menikmati. Terima kasih.